Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La'allakum tattakun Amma ba'du Pemirsa PP ONC yang saya hormati Syukur Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah Alhamdulillah kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Yang mana Allah Mempertemukan kita kembali Di bulan yang penuh Rahmat ini Marhaban ya Ramadan Marhaban sahurul haram Pemirsa Winsir Rahimakum Allah Bulan yang kita Tunggu-tunggu sudah tiba Saatnya Bulan Ramadan adalah Bulan yang penuh keberkahan Di mana Seseorang yang bekerja Seseorang yang berbuat Amal perbuatan Dilipat gandakan oleh Allah Karena itu Jangan sia-siakan Bulan yang penuh berkah ini Isilah bulan yang penuh berkah ini Dengan segala amal kebaikan kita Para syaimin saimat Rahimakumullah Sebagaimana Diungkapkan dalam firman Allah Yang pertama tadi Bahwasannya Diwajibkan kepada kita Diwajibkan kepada kita Sebagai kaum muslimin Dan kaum muslimat yang beriman Untuk menjalankan Salah satu perintah Allah Yakni berpuasa Di bulan Ramadan Apa itu yang dimaksud dengan berpuasa di sini? Berpuasa adalah artinya menahan Menahan diri Seseorang itu Untuk makan dan minum Serta berhubungan suami istri Dari sahur Sampai kepada Ajannya maghrib Nah Berarti Yang dimaksud dengan puasa itu adalah Menahan Kita tahan Makanan Minuman yang halal bagi kita Kita tahan Itulah kaum muslimin Nantinya Kaum muslimin dan muslimat Nantinya Ibadah puasa Yang Allah Perintahkan kepada kita Itu semua Bukanlah sia-sia Tetapi Banyak hikmah Yang terkandung di sana Saimin saimat Uinsi Pemirsa Uinsi Rahimakumullah Mengapa Ibadah puasa Dipardukan kepada kita? Tidak yang lain Tetapi Justru di bulan Ramadan ini Adalah Ibadah puasa Mengapa kita dalam Satu tahun itu Satu bulan Kita menahan Berpuasa Menahan Makan dan minum Bermacam-macam Tingjauan Dalam hal ini Baik dari sisi Kesehatan Dan yang lainnya Namun Perlu kita ingat Di saat Allah Menciptakan Diri kita manusia Maka disertailah Kepada kita Ada yang Menyertai Di dalam diri kita Yakni Adanya Akal dan Napsu Allah berikan Akal kepada kita Dan Allah berikan Pula Napsu kepada kita Suatu ketika Allah Memanggil Kepada Akal Wahai Akal Maka Akal pun menjawab Allah bertanya Kepada Akal Wahai Akal Siapa engkau Dan siapa aku Maka Akal pun menjawab Saya Adalah Hambamu yang daib Sedangkan engkau Adalah Tuhanku Robbi Maka Allah pun Memberikan kepada Akal Makhluk yang Sebaik-baiknya Maka Kemudian setelah itu Allah Memanggil pula Kepada Napsu Menanya pula Kepada Napsu Ditanya oleh Allah Wahai Napsu Maka Napsu pun Menjawab Napsu Menjawab Begitu Engkuhnya Engkau Engkau Dan Aku Aku Karena Keangkuhan Napsu Itulah Maka Napsu Pun Diajab Oleh Allah Diaumil Kiamah Itu Dengan Di dalam Dimasukkan Kedalam Api Neraka Nah Karena Itulah Kalau Napsu Itu Diberikan Terus Menerus Maka Dia Akan Merajalela Oleh Sebab Itu Perintah Puasalah Yang Diwajibkan Kepada Kita Semoga Kita Semua Bisa Menjalankannya Dan Semoga Puasa Kita Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salahilaf Mohon maaf Wallahu Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merajoo Wabarakatuh Merajoo Terima kasih telah menonton!